Sangat mudah untuk dijinakkan ya Nah ini saya kasih makan Oh dia berebut Berebut di tangan saya itu Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini kembali Baik pemirsa ini adalah Dekukur yang beberapa minggu yang lalu Saya upload ya video Nah tentunya sekarang dia sudah Besar ya Sudah usia 1 bulan lebih 3 minggu Ini pemirsa Nah ini dia Alhamdulillah kayaknya bisa jinak ya ini Soalnya sudah bisa terbang Di umur segini pasti sudah bisa terbang Dan dia kalau saya lepas ini Dia gak mau terbang Alias tetap Menuruti Apa itu Komandu dari saya Ini ada 2 pemirsa Ini yang adiknya ini Nah ini adiknya Ada 2 Jadi kalau memelihara burung Kekukuru segini Atau dari kecil ya Itu sangat mudah Sangat mudah Untuk di jinakan ya Nah ini saya kasih Pakan Oh dia Berebut Berebut di tangan saya itu Ini saya Masih pakannya Saya kasih apa Campuran air Miletnya Burung labut itu Saya kasih Air Jadi kalau sering Diajak interaksi Seperti ini Burung itu cenderung Bisa jinak Kadang orang itu Memelihara dari kecil ya Dari lolon pun Itu ada yang banyak Yang gagal jinak Soalnya Dia memberi makannya Tidak seperti ini Pemirsa Jadi hanya Dikasih makan Tidak diajak interaksi Seperti ini Makanya Si burung itu nanti Kalau seperti itu Jadinya Bisa gagal Gagal jinak Iya Manok ini Tapi kalau Di sini Sambil diajak interaksi Seperti ini Itu nanti Dia itu bisa jinak Seperti yang Pemirsa lihat Ini ekornya sudah panjang Pemirsa Kalau dari samping Saya benar Ikornya panjang Ikornya panjang Ini usianya Satu bulan Tiga minggu Kunci Wah itu Ini kayaknya ada Turun-turunan Blorok Atau gimana Soalnya Di bagian Ikor ini Berbar-bar warna putih Tapi juga Saya tidak tahu juga Saya tidak tahu juga Kita lihat saja Nanti Ke depannya Bagaimana Bagaimana si burung Tekukur ini Jika sudah dewasa Bulunya berubah Atau enggak Soalnya Di bagian ekor Itu Warnanya Terbang-terbang Menghampiri ke Tangan saya Yang sebelah Ini Yang kecil Enggak kelihatan Ya Nah ini Ekornya kan itu Nampak Ini kan putih Ini semua Padahal biasanya Burung tekukur itu Ada putihnya Tapi di bawah Tapi ini putihnya Malah putihnya Ada di atas Jadi tidak Biasanya Seperti burung-burung Tekukur Yang lain Jadi ini ya Pemirsa bisa lihat Kelihatannya ini Ini putihnya ada di atas Bukan di bawah Kalau Tekukur itu Biasanya putihnya Ada di bawah Seperti ini Nah ini Kalau ada di atas Enggak tahu ini Apa karena masih Anakan itu Terus nanti Kalau dewasa Bisa berubah Menjadi Apa itu Hitam kecoklatan Atau tidak Ini juga Pasti proses Menelitikan Soalnya di Oh Maru jantung Maaf Soalnya di sini Di bagian atas Juga banyak Bulu-bulu putih Seperti Pemirsa bisa lihat Ini Di punggung-punggung Banyak-banyak Bulu putih Ini Ini apa Termasuk Kategori Blorok Atau bukan Ini juga Juga gak tahu Kalau ini Masuk kategori Blorok Ya Alhamdulillah Rezeki Pemirsa Soalnya Tergantung Burung yang Langka Baik Pemirsa Terima kasih Setelah bergabung Di channel saya Dan saya akhiri dulu ya Ini mau ngasih makan lagi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya